Intro Iya nih, gue udah sampe Jogja Oh sih gue sendirian disini Kan gue takut Aduh Shell, alamat dan nama butiknya tuh udah gue kasih sama lo Itu tempatnya tuh di Maliboro Aduh, jangan mah aja deh Iya iya, tapi kan Yaudah deh, gue inget inget Kita kalo misalkan gue udah sampe di Misalkan tuh gue kabar bel Elah, gue juga kesini Kan juga lo yang nyuruh beli batik Engga Nggak bakalan ada cewek deh disini Ya elah bel bel, orang gue gak sampe 2 tahun Juga disini Halo, ah berisik nih Suara disini, lo juga disana ilang-ilang suara lo Udah ya Aksipul Mane sih nih Jangan sampe aja Jogja kayak Jakarta Penuh polusi Nah, gue naik Andong aja deh Global warming Tidak 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 VM Tidak 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 Best Tidak Sama pak, saya juga gak mau ketemu sama dia. Udah, sekarang gini, gak usah berlantem. Saya hantar satu-satu, mari. Pak. Oh ya, terima kasih. Terima kasih ya, sama-sama. Sama pak. Mar, ya Mar. Jari ini yang di sini dong. Aduh, tuangnya sih gak berlain itu keduluan belum sih. Tapi motornya masih ada. Ya ampun, Mar. Jadi kamu masih tidur. Mar, lihat jamnya jam berapa. Ini udah siang nih, Mar. Ayo, kamu harus cepat pergi ke toko sama ibu. Mar. Ah, yowes. Ngerti ya, bu. Kamu sekarang bangun, apa tak ambil fotonya? Ayo. Aja, bu. Balikin fotonya Sarah, bu. Sini. Buku akan balikin fotonya Sela sebelum kamu siap-siap pergi ke toko sama ibu. Ya, bu, aku udah siap nih. Balikin fotonya, tapi... Sarah itu udah meninggal, gak akan kembali. Kamu gak akan ketemu selamanya. Kamu jadi males gak mau pergi ke toko. Ya udah, ya udah. Aku ikut ikut ke toko, tapi balikin ibu ini kalau kopinya Sarah. Yowes. Kamu tak tunggu lima menit. Kalau kamu gak siap-siap, kamu akan lihat ke toko selamanya. Kulit. Pak, nanti kalau misalkan udah dapet hotelnya, bangunin saya ya. Oh, iya. Kayak ngantuk, Pak. Oh, iya. Di sini enak, soalnya juacanya, Pak. Ya. Kayak kayak Jakarta, Pak. Musi, Pak. Dibangunin ya, Pak, ya. Ya, ya. Mas, mas. 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 Sudah sampai, Mas. Sudah sampai di hotel. Ya. Sudah sampai. Pak, kok saya balik ke hotel ini lagi sih, Pak? Iya. Yang lain sudah penuh semua. Yang kosong tinggal ini. Oh, pecah ada nih, Pak, Pak. Ya, masa saya harus bareng nama cewek tadi, Pak? Nah, mendingan, Mas. Daripada tidur di pikir jalanan. Enak di hotel sini aja. Terima kasih. Terima kasih. Ini. Tidak tinggalan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Tidak tinggalan. 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 Eh Sinting, ngapain lu disini? Pakai acara ginep disini, segala, kayak gari hotel lain aja Gua bawa bantuan lu! Lu tuh yang Sinting, coba nih ya Kalo ada hotel sejogja ini, ada yang kosong kamarnya Gua juga udah nginep disono, ngapain juga gua nginep? Satu hotel sama cewek kayak lu Gila! Gila! Wih! Pakai banting pintu lagi Kira lu juga bisa, gua juga bisa Mbak, niat ya berapa mbak? Ini 145 ribu mbak Saya ambil ya Masih banyak kan? Eh 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 eh, apa-apa nih Enak aja lu mau ngapain lu? Ini celana udah gua pesen ya sama mbaknya Gak bisa Gak bisa Ini gua dolar yang ambil Gak bisa Ini gua yang megang nih Berapa pesen nih gua megang nih Udah gua Gak bisa Punya gua Tukan robet Saya gak mau tau Pokoknya paling berdua harus ganti Lu harus ganti Lu harus ganti Lu harus ganti Ini karena lu yang mau beli Berarti lu yang mesti ganti semuanya Eh gila Pokoknya lu harus ganti Gak mau tau Lu yang mau beli duluan Karena lu mau bayar Berarti lu yang ganti Gak bisa dong eh Tadi katanya lu udah DP Hah Kata lu mau bayar duluan Gila aja dilempar ke gua Gila Masa gua bayar telan robek kayak gini Itu orang sinting gua Wey Buset nih cewe yang ngilangin cepet bener Nah apes kan gua deh Nah udah deh buat bela apa aja deh batiknya Jadi lancer itu yang pake kacamata itu tuh? Sip Yang bodinya keren banget Sumpah kemarin Mobilnya seputih itu bukan? Gak bagus Pokoknya gua gak boleh Pulang sekarang karena gua harus dapetin celana yang lebih bagus Dari Semua kayak diikutin tuh Motorak Hah! Ngapain lu udah tadi ngikutin gue? Gak 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 ngikutin Udah aku aja Siapa sih lu? Ngomong aja kamu? Kamu Kamu salah ya? Salah, salah Salah? Kamu salah kan? Kamu salah tau? Salah? Tunggu dong Aku mau jelasin sesuatu sama kamu Mau jelasin apa lagi sih? Tunggu Kamu tuh mirip sama ini Pacarku Tunggu 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 Salah Salah tuh masih hidup Tapi dimana aku gak tau Makanya waktu Ngeliat muka kamu Aku kaget banget Kamu tuh mirip banget sama dia Ya kan? Aku kira Tuhan udah ngabulin doaku Ketemu sama Salah lagi Ya kan? Tidak Tambah ya Gua tau kok Rasanya Kehilangan orang yang disayangin Karena gua juga pernah di posisi itu Kali saat Nyokak gue mau tinggalin ini Nah Jadi nyokakmu udah.. Iya Nyokak gue sekarang udah bahagia juga Lu tau nggak kenapa gua gak mau sedih lama-lama Karena gua percaya Tuhan itu baik sama kita Tuhan gak mungkin kasih kita Suatu cobaan yang gak mungkin bisa kita selesain Gue yakin Dari apa yang kita alamin itu Pasti kita dapat Bikiran sendiri kok Dan kamu kasih yang lebih baik Ya Tuhan Kenapa suaranya Gaya bicaranya juga bisa mirip Bikini sama saya lah ya Apa dia emang Ya kenapa Udah malam nih Gue pulang dulu ya Gimana kalau aku anterin Soalnya kalau malam-malam gini Cewek jalan sendirian ngeri Gimana ya Kenapa sih Wajahku aneh ya Kok kamu dari tadi ngeliatin aku Wah gak apa-apa Gue cuman Ya aku tau Wajahku ini gak ganteng Malu berjalan sama cewek semanis kamu Iya apaan sih bisa aja deh Manis emangnya aku gula Aku damar Selesa Oh ya Thank you ya udah mau anterin gue sampe disini My pleasure Nice to meet you And good night Okay nice to meet you then Bye 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 Yes Ah 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 Muli Eh oh iya tunggu tunggu Gue mau ngasih lo deh Lo hampir aja ke lo Van Gue kesini buat nagih Ya sini duitnya Setengah buat bayar telan yang robek tadi Loh Gue yang gomus kita air sih Kan lo yang mau beli celananya Gak kan yang ngerobekin lo tadi Gue yang ngerobekin Gak jelas Lo yang narik-narik celananya dari tangan gue Coba lo kalau gak tarik celananya dari tangan gue Gak mungkin robek kan Apa Ya kan Lo yang narik Berarti udah jelas Lo yang salah dong Gak dong Iya Goodbye Kayak lo ngerti juga Kok gue yang salah Gila kali ya tuh cewek Gue kan cowok Masa gue kalah digituin sama Coy Sinting Hmm Kayaknya lo tuh benci banget sama Tushowo Banget Masalahnya tuh setiap ada dia umut gue jadi jelek Gara-gara dia Kemaren Gue sampe ngerobek sedikit gue Terus udah gitu sekarang gue gak bisa balik deh ke Jakarta Gila Siah Eh Siah Hati-hati lo Kata orang bilang Jarak antara benci sama rindu tuh cuma selebar daun bawang Iya apaan sih lo ngomongnya Sekarang kan kita ngomongin batik Kok jadi ngelantur ke cowok sih Apalagi cowok Sinting Salan itu Udah Eh Halo Siah Siah Aduh aku mati sih Gak apa-apa Pak Loh Pak Kenapa berhenti sih pak Banyak pecah ya mbak Tidak lupa Maaf ya mbak ya Tidak lupa Tidak lupa Tidak lupa Tidak lupa Tidak lupa Tidak lupa Gitu say gimana dong Tidak lupa Apa mbaknya Oh iya mbak Mbaknya bisa nyewa sepeda aja gimana mbak Tidak Iya mbak ada itu loh Di depan sana itu loh mbak Tidak lupa Bocor ya bocor ya Lepas lagi nyemlin balgi doang Biar apa Saya cari minyak sepeda aja deh Maaf ya mbak ya Maaf banget loh mbak Nah yang ini juga sepedanya Naji Di sini sepeda saya yang paling bagus nih mbak Tak pernah ku duga Jarinya begini Tak pernah terlintas Ada misteri ini Tiba-tiba aku Mau Kamu Tiba-tiba aku Suka Kamu Apa saja ku lakukan Apa saja ku rela untukmu It's you Bagi ku berarti untukmu It's you Kiri apa kanan lagi tokonya Kiri aja deh Tapi jalan selalu Tiba-tiba Di sini Akhirnya gua duluan ke anda nyampe Makanya jadi orang tuh gak usah ngikut-ngikut Siapa juga yang ngikutin? Makanya pihaknya sini Apaan sih nih? Woy, Mas, Mas belum bayar? Hah? Belum bayar Pancar kan nih Bisa gue bawa ke Jakarta Taruh dibutuh gue Bentar ya Mas, kita kan mau belajar Sasa bantu mbak Dapat Sasa Ngapain lu disini? Loh, ini tokoku Toko lo? Ya gitu deh Aku nurusin usaha bisnis keluarga ku Eh, dan disini ada sandal untuk membuat keramiknya loh kalau kamu mau Oh ya? Sudah turun-temurun selama 30 tahun Ayo, sekarang kamu mau beli apa di tokoku ini? Kita kasih diskon Tapi Jangan bilang-bilang sama ibuku ya Nanti aku gak dikasih tidur di dalam rumah lagi Ya udah, oke Ayo, monggo Apa ya? Gimana tak apa jujil luar? Lamar kemana? Kenapa tokonya tutup? Bukan tutup tokonya, Bu Tapi tadi dari cewek sama jawab masuk ke toko ibu Saya curiga deh Jangan-jangan rampok, Bu Rampok? Rampok Ini tokonya ibu ya? Iya, iya Wah, ini saya curiga, Bu Ini pasti ada maling, Bu Itu tadi dari cewek masuk Itu mencurigakan banget, Bu Ngedak-ngedak Jangan-jangan dirampok ya, Bu Aduh-duh, gawat Anak saya agak di dalam, Mas Tolongin, Mas Tolongin, tolongin Bener-bener Anak saya di dalam Iya, Bu Tapi saya gak tahu Siapa itu dia mau senjata tajam, Bu Oh, iya Aduh Iya, Bu Itu apa ya? Gak tahu, Bu Mana barangnya? Ini Ini Jangan-jangan Aku gak apa-apa, Nak Aduh, aku gak apa-apa Aku gak apa-apa Kamu gak apa-apa Katanya ada rampok, Nak Hah? Rampok? Iya Nah, ini dia nih Rampok Rampok-rappok, gak ada rampok Barangnya banyak-banyak Masih Hidup Suntur Eh, loh, loh, loh Bapak, 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 Bapak Aduh, bapak, Bapak H Falsya ini gara-gara lu kan Lu yang bilang Kalau gua rampok disini kan Ih, siapa yang bilang Negatif tingking nih Tapi bisa juga sih Nah itu untuk balas dendam Laka front-peram Lana, apa? Lana batik gua ya bagus ya gila nih cewek cinting jelas aja sih susah jalannya orang ngeborong kayak gitu apalagi bisa ngeborong karena megang-megang sambil ngerayu apa lo bilang? apa ya tadi gue bilang ya? lupa gue bisa gak lo ngingetin gue apa tadi ya? oh gini itu lo tuh ngeborong bisa banyak karena lo tuh belinya sambil ngerayu sambil megang-megang sekalian aja lo beli tuh toko bisa kali? eh mulut lo gak di sekolahin ya? kalo ngomong jangan seenaknya ya pikir dulu lo pakai otak maaf pasti otak lo salah ya emang bener kan? marah-marah aja sih kayak ibu-ibu gila ya? lo emang otaknya udah gila kali ya? stres lo ketemu sama lo gila lo siapa sih yang ngatain? siapa juga yang nuduh coba? kita tuh berbicara kenyataan lihat aja tuh kenyataan eh iya macem-macem emang gue sekali lagi lo ngomong gitu ke gue mulut lo nih bakal gue pelintir-pelintir kayak jenis nih sampe abis ngerti lo? hmm? jadi macem-macem emang gue ngapain lo ngeliatin gue kayak gitu? kagum? atau lo gak rasa salah? udah ngertiin gue yang gak gak? ii GR kagum apa sih? nih lo liat nih betis gue nih sariawan ngertiin lo kok gue jadi kasar sih ngomong sama dia ya? nah apa sih gue nih? eh gue juga gue mikirin ya dia mau beli se bako kek dia mau beli se toko kek atau se Jogja malah gue gak keduli dasar seksi seksi kok seksi sih gue ngomongin dulu dasar apa sih euu? ah 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 akhirnya gue bebas dari ketik piti ku nujut saja Saya selalu inginkan kemana-mana. Yang kali gue kemana-mana, pasti ada dia. Akhirnya gue bebas, gue bisa mengerikan kemana-mana. Bebas. Yuk, mulai-mulai doang. I'm coming. Jangan lupa. Jangan lupa. Kalau lu jilat mana sih, kenapa jadi perhatian itu kak gue? Loh, itu emang aslinya gue. Gue kena masuk jilmaan malekat. Nalil dulu dong. Malekat tak bersayap, malekat Eris. Mau gue Sasha. Tapi, gue ngasih tau nama gue ini. Bukan berarti gue punya maksudnya apa-apa ya sama lo. Masih ketus amat sih. Kan si malekat udah baik ngomongnya. Lu ke Jogja tuh cuma buat bisnis. Iya. Soalnya kan, di Jogja tuh batiknya unik-unik. Itu yang paling laku. Makin unik-unik. Makin unik kuno maksud lo? Iya. Bukannya kalau makin kurutu makin cepet lapuk ya? Ya elah. Kalau gitu ngapain gue kemarin nyari batik di Maliboro. Nah, jangan lancar. Lu caro ngerjain gue ya? Jangan lancar. Oh, oh itu enggak ngacau lo. Titipan buat temen-temen gue di Bali. Oh, jadi cuma buat temen. Kalau gue pikir, lo emang suka sama batik. Kalau gitu, lo emang masih tiba-tiba sama gue. Nah, lo sendiri? Ngapain coba? Kenapa kok lo milih buka butiknya itu usaha batik? Karena gue emang suka sama batik. Gue tau cara pembuatannya batik. Batik itu enggak segampang yang lo pikirin, tau gak? Semuanya ada tahapan-tahapan. Ini nih, tahapan sih? Iya. Wah, lo jangan lebay gitu dong. Emang siapa sih cowok lo? Tunggu salah batik. Hah? Pedagang batik? Atau jangan-jangan yang bikin batik itu cowok lo lagi? Eh, pertanyaan tuh jauh banget sih. Tau jangan-jangan sebenarnya lo lagi mau investigasi gue kan? Siapa pacar gue. Kenapa lo naksir sama gue? Udah, aku aja. Jolong, enggak gue naksir lo. Gue naksir cowok lo. Hah? Sebenernya aneh juga si Sinting ini. Perasaan kemarin dia marah-marah terus sama gue. Kok sekarang malah berubah gini sih? Hah, bodoh lah emang gue pikirin. Pak, silahkan pak. Stop, 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 stop. Woy! Woy! Bangun, nyampe! Gila ya. Bangunin orang tuh sopan dikit, kek. Kayak orang kebakaran. Cowok, terapu banget, so. Ya, pak. Oh ya? Terima kasih ya, pak. Terima kasih ya, sama-sama. Ya. Halo, Sasa. Eh, kok di sini? Aku mau ngajakin kamu jalan-jalan. Mau ya? Gue capek banget. Gue baru kepergi. Lu cerahat gue lain kali aja ya. Please, kali ini aja. Gimana ya? Apaan? Ngapain sih ngatin gue? Terserah kali. Lu mau pergi masih apa juga. Eh! Nah, jangan malas lo jadi orang. Ngapain juga gue mesti minta izin sama lo. Pacar juga bukan. Yaudah, kalau gitu tunggu gue di sini. Gue main dulu, oke? Di sini ya? Iya. No gaire. No gaire. No gaire. No gaire. Mas, toiletnya disini gimana ya? Tuh, belakang, sono. Sono ya? Iya. Makasih, Mas. Lu ngapain sih masuk kamar gua kayak gini? Dia suruh diem juga, kaki dengeran sama orang di luar. Eh, lu tuh jadi bagi mata cowok? Damar maksud lu? Ya iyalah, Mas Apocong. Lu ga ngeliat apa di luar tuh cuma ada gua sama dia doang. Apa peduli lu sih? Kata lu terserah gua mau pergi sama siapa aja. Pikur lu ya? Eh, dengerin dulu maksud gue. Gini lho, apa ya? Gua tuh ga ada yang ada nih. Damar tuh cowok. Itu gelagatnya tuh agak gimana gitu. Orang apa ya? Tangan aja mas masuk celana. Eh, kok lu malah mukul-mukul gua sih? Gua itu ngomong begini karena gua takut lu diapa-apain sama dia. Badan itu gede banget tau gak? Eh Mas, tolong ya harus lu inget. Gua ini bukan namanya lu dan lu bukan apa-apanya gue. Dan satu hal lagi. Ga usah punya pikiran yang ga-ngga deh sama si Damar. Karena lu ga kenal sama dia. Ngerti kau? Sak! Gua ngerti? Maksud gitu kayak gitu? Apa? Gua ngerti kok. Nah, Marita emang lucu. Baik. Ga kayak lu. Pusing kayak gini. Sah, besok saya belum? Oh, iya Margo udah selesai. Tunggu bentar ya. Kok ada suara laki-laki di dalam? Oh, itu suara TV di sebelah. Ayo. Ayo. Berangkat. Woi. 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 Bukayin. Woi. Woi. Gila langsung kuncin gua gini sih. Woi. 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 Terima kasih. 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 Kurang asem Sekarang aku mesti gimana lagi nih Enggak, aku gak bisa ngeliat Jalat diambil orang lain Aku kan udah nunggun lama banget Kesempatan ini Enggak, aku harus bisa Ngelakuin sesuatu Sampai jumpa Gila Ternyata Apa yang gue pikirin selama ini Tentang cowok sinting ini salah Gue malah jadi malu sendiri Karena gue gak ada apa-apanya Kalau dibandingin sama dia Enak kali ya Kalau punya cowok kayak gini Iya buset Duh mikir apa gue barusan Tinggal banget deh gue Ya ampun Nah gue tau kok Lo dari tadi ngeliatin gue mulu kan Mau alasan apa coba Di belakang gue gak ada lukisan nih Tuh yang ada Kendih-kendih semua Ngeliatin kendih lo Iya enak aja lo Gair banget Udah lah sana Bantuin tuh Biar cepet dijualnya Sampai kapapun aku gak bakal nyerah Kenapa Kenapa Iya Untuk mendapetin si Sela Sela tuh udah mati Eh Kamu jangan ngomong sembarangan ya Sela tuh masih hidup di hatiku Dan sekarang aku tau Sela ada di diri sasa kan Gila Tingkin dong Hey 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 Terima kasih. Sama Andi, gue pas buka, apa buka pintunya kekencangan. Pena deh. Oh, gue pikir ada yang nonjok lu. Secara kan lu orang paling menyebalkan sebelumnya. Eh, berarti lu belum kenal gue. Kalau lu udah kenal gue, lu harus tau. Gue gak pernah ditonjol, tapi gue yang nonjok. Gaya lu udah sana, cepet bantuan lagi. Sel, Selah. Aku yakin Sasa adalah kamu, Sel. Tuh liat. Gak ada bedanya kan? Kamu sama Sasa? Kamu masih hidup kan, Sel? Aku yakin kamu masih hidup. Dan sekarang menjelma menjadi Sasa. Eris gak boleh ngerebut Selah dari aku. All right, so. Ya ampun, damar. Kamu kok gak sadar-sadar sih. Tuh. Gue rencana nanti abis balik dari kamar, gue harus kewarnet dulu nih. Gue harus kirim email. Mau ikut gak? Eh, ngapain lu harus kewarnet? Gue bawa laptop kok, udah lu mendingan paket punya gue aja. Lagian di sini kan free wifi. Oh, ya kalau gue mah mendingan kewarnet kelega gitu. Lagian lu harus mandi kayaknya deh. Ini atas sampai bawah kayaknya auranya tuh lepek gitu loh. Eh, kurang anjar banget selalu jadi orang. Kalau ngomong, ngapain dijaga. Lagian peduli amat sih lu sama gue. Siapa lu? Eh, sssst. Orang lain denger gimana? Kan kita harus janjian permainan sebagai sepasang kekasih. Mas Radikit, kek. Eh, permainan itu dilakuin kalau di depan damar. Sekarang, mana damarnya? Gak ada, kok. Jadi permainan kita stop sampai di sini. Oke? Abis. Yaudah, so. Udah. Oh, selama ini mereka udah bohongin aku, Tok. Tapi orang popo, apa sih yang gak aku maafin kalau buat kamu sel? Sasah, sasah. Sas? Halo. Damar. Ngapain ya sih, nih? Aku mau bicara sama kamu. Ini penting. Enggak. Ada apa ya? Aku mau ngajak kamu ke rumahku. Benih banget. Aku udah ngomong ke sama Iris. Jadi lewat SMS. Katanya aku boleh ngajak kamu. Asal jangan kemalaman. Lies. Aku gak akan ngapa-ngapain kok. Kamu kan tau aboronya gimana. Jo? Yaudah. Tapi jangan saat malam-malam ya. Soalnya gue udah ngantuk nih. Iya. Tunggu ya. Ya ampun. Bel kan gue udah bilang sama lo. Bel dari kemarin-marin. Yah. Ya gak ngerti juga gue ngomong kan. Gue harus berapa kali sih ngomong sama lo. Bel gue tuh udah bilang. Urusan gue disini tuh banyak banget. Batik yang aku pesen udah aku beli semua belum? Udah deh. Yang penting titipan lo juga udah gue beliin. Sasa ya? Sasa? Siapa tuh Sasa? Enggak gak. Bel-bel. Gue telpon lo nanti ya. Emergensi nih ya. Enggak. Wah. Mau kemana tuh cewek? Gila ya. Katanya gak mau jadi bayangan. Gak tau ngedengintilin juga. Gak tau ngedengintilin juga. Mar ini dimana sih? Ini rumahku. Kenapa? Anak ya? Kok jauh banget sih dari kota? Ntar kalo gue pulangnya kemalaman gimana? Eris nanti nyariin gue. Mar. Mar. Lu kok gak dengerin gue ngomong sih? Kan gue bilang kalo gue pulangnya kemalaman nanti sih Eris nyariin gue. Eris nyariin kamu? Kamu yakin? Iya. Esa. Eris tuh siapa kamu sih? Loh. Kok nanya gitu? Emangnya lu gak tau ya? Eris itu cowok gue. Udah deh, Sa. Kamu gak perlu bawang lagi sama aku. Aku tuh udah tau sendiware kalian. Enggak. Gue. Enggak. Aku gak marah kok kamu udah bawangin aku. Aku ngerti. Aku maafin kamu. Yuk, masuk rumah yuk. Enak di luar. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kamu harus bisa terima. Kamu salah. Sela itu masih hidup. Dan sekarang, dia ada di dekatku. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, coba deh kamu pakai baju ini. Pasti kamu lebih mirip sama Sela. Tuh kan, ukurannya sama. Oke. Pasti mirip banget sama Sela. Mar, ini tuh bajunya Salah, bukan baju gue. Gue gak mau pakai baju dia. Sela. Kamu tuh kenapa sih bohongin aku terus? Kamu Sela kan? Dan aku tuh cuma nyuruh kamu pakai baju ini supaya kamu tuh sadar. Ini baju terakhir yang kamu pakai. Waktu diulang tahun kamu. Dan aku tahu banget. Kamu suka baju ini. Hah? Enggak, Mar. Sela itu gak mati. Ini baju yang Sela. Aku gak mau pakai baju ini. Sela. Aku tuh cuma pengen kamu pakai baju ini. Gak lebih. Bagian. Buat apa sih kamu pura-pura pacaran sama Iris? Hatiku tuh perih, Sela. Perih. Kok kamu bangga sama kamu, Sela? Mar, antri gue pulang. Gue mau tidur. Capek gue seterahat. Hei. Yaudah, kalau kamu pengen tidur. Itu kamarnya. Kamar yang biasa kamu pakai. Kalau kamu nginep di sini. Udah, kalau lo gak mantri gue pulang. Kembaliknya sendiri. Kamu mau pahala. Lu, si. Sela, kamu kan selalu nganggep rumah ini juga rumah kamu. Iya kan? Mau, Buah. Ries, soangin gue, Ries. Tunggu, Sela. Ari, Ries. Sela. Damar. Damar. Kamu cinta banget juga sama aku. Ari, soangin gue. Ari, Ries. Damar, bukain Damar. Kamu pakai gini. Ari, aku pakai gini. Kamu pakai gini. Kamu pakai gini. Kamu cinta sama. Kamu bisa. Kamu ngapain di sini? Eh, kamu jangan ikut campur ya. Dia bukan siapa-siapa kamu. Dia itu pacar aku. Wah, gila nih orang. Eh, cewek lo ini udah mati, men. Kamu tuh emang berusak ya. Kamu gak suka kan? Kalau aku deket-deket sama Sela. Emang kamu suka sama dia? Kalau iya, kenapa emang? Hah? Sari, Mak. Saya ke urusan mau kok, Mas. Miki ya, kau lho, kan? Mas. Apa, lu? Maru? Ries. Maru? Ries. Maru? 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 Karena Tuhan selalu memberi pelangi di setiap badai Senyum di setiap air mata Dan jalan di setiap cobaan Kau mau kan janji sama aku Kamu harus selalu kuat Kalau suatu saat nanti kita gak akan bersama lagi Maafin aku, Sal Maafin aku, ya Eh, sebenernya lu menulis skenario apa sih? Apa sedamar buat gue? Apaan sih ini skenario-skenario? Emangnya gue penulis skenario apa? Aku serius? Lu punya rencana apa? Lu mau rejain gue ya? Berdampar? Apa sih rencana-rencana-rencana apaan? Enggak, gue gak pernah punya rencana apa-apaan Aduh juga gue tuh curiga sama lu Gue bingung jadinya kan? Katanya lu tuh gak mau Jadiin bayang-bayang Katanya gak mau deket sama situ cowok Gak taunya lu melanyi lonong berdua Maka cari rumahnya lagi Nah, bukan yang lu yang nginjinin si damar ngajak gue ke rumahnya Aku lu Apaan sih ini? Nginjinin gimana? Ini anaknya Ada juga gue tuh curiga sama si damar tuh Makanya gue ngikutin lu berdua Coba lu pikir Kalo misalkan gue ngajarin ngikutin lu Be Abis lu mentuh cowok Jadi Jadi lu gak nginjinin si damar Ngajak gue ke rumahnya? Ya iyalah, enggak Gara-gara lu nih kan Gue batal nih ke warnet Jadi deh main facebook Tapi tangguh dulu Bukannya Lu tuh bilang kalo Lu emang lagi deket sama dia ya? Jadi Eris gak tau kalo gue diajak damar ke rumahnya Yah, sekali lagi gue salah paham deh sama si Eris Riz, Riz Coba kalo gak ada lo Gue gak tau deh nasib gue kayak gimana Lagi-lagi gue nyalain si Eris Padahal kan Dia gak salah Duh, dasar sesak ego Bego, bego Duh, dasar sesak Oh, orang Nah, sini anak Yang-anak Yang-anak rumah Gana-anak rumah Gana-anak rumah Pahal ini berpikir Permisi pak Mau tanya ya Kamar nomor tujuh itu kemana ya orangnya pak? Ini sih Menopeng kita Kulobantu Bade Kulobantu Yang saya Menopeng kita Kulobantu Ah, ngene, ngene, ngene Ngene, ngene, ngene Ngene pak Eee, ono tamu kamar pitu Nganune, anu nandi Eris Belgedes Kalo gak bisa ngomong Jawa Jangan ngomong Jawa kamu Jangan sok tau tentang Jawa Kan tadi situ yang ngajakin ngomong Jawa gimana Gitu saja dibahas Yaudah, yaudah Gini deh pak Saya mau tanya ya Ada tamu kamar nomor tujuh Itu kemana ya orangnya ya pak ya Oh, tadi saya lihat dia keluar Keluar kemana pak? Mungkin ke Malioboro Nah Gitu kan enak tuh pak Ewe, mati banget ya pak See you later Lu mau ngapain lagi kesini? Sah Udah cukup Kau gak mau lagi Kalau misalnya lu ngapain-ngapain Kau teriak nih sekarang Sah Aku gak akan nyakitin kamu lagi Aku janji Justru aku kesini mau minta maaf Udah malam Kau pulang Sah Please Semenit aja Sekali lagi aku minta maaf Aku udah terlewat cinta sama salah Sampai-sampai aku kehilangan akal sehatku Waktu aku ketemu kamu Aku merasa salah hidup lagi Aku janji Aku gak akan mengulanginya lagi Maaf ya Kalau udah membuat liburan kamu jadi Berantakan Tapi aku gak nyesel Sudah ketemu sama kamu Semua ini bisa membuatku Untuk merupakan masalah Laku sama saya Iya Gue ngerti kok Makasih banyak ya Ini cowok yang baik Dan dia gak pernah Nginjinin aku Numpah di sana Aku yang bohong Udahlah Gue yakin kok Suatu saat nanti Lu bakal dapetin penggantinya Sela Dan itu bukan gue Udahlah Si Tepah couldn Baik Tepah 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 . Buka Tepah 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 véhic K overall Tepah 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati